Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ketemu kembali dengan saya Bambang Srebno dalam belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat setelah menonton video ini sempatkanlah dulu untuk memberikan subscribe-nya like dan share terima kasih telah memberikan subscribe semoga kebaikan Bapak Ibu dan penonton semuanya selalu mendapatkan hidayah baiklah kita mulai kegiatan pada kesempatan hari ini dengan diawali ucapan Bismillahirrohmanirrohim mari kita bersama-sama kita awali pelajaran kali ini dengan selamatkan makhluk hidup pembelajaran 1 tema 1 untuk sub tema 1 tumbuhan sahabatku kelas 6 dengan mata pelajarannya adalah tipa KD 3.1 dan 4.1 dengan materi perkembang biaan pada tumbuhan bahwa tumbuhan sebagai makhluk hidup akan mengalami perkembang biaan yaitu semakin lama tumbuhan itu semakin banyak karena perkembang biaan namun kita ketahui bahwa perkembang biaan pada tumbuhan ada dua cara yaitu cara vegetatif atau tak kawin bahwa perkembang biaan vegetatif ini terjadi secara alamnya maupun buatan yang kedua adalah perkembang biaan generatif atau perkembang biaan secara kawin mari kita pelajari satu persatu kita awali dengan perkembang biaan tumbuhan secara vegetatif atau tak kawin perkembang biaan secara vegetatif ini ada dua yang pertama adalah alami yang kedua adalah buatan perlu diketahui bahwa perkembang biaan secara vegetatif itu memiliki sifat anak sama dengan induknya jadi anaknya nanti sama dengan induknya keturunannya sama dengan tumbuhan yang awal yang kedua adalah perkembang biaan secara generatif atau kawin perkembang biaan secara generatif atau kawin yaitu merupakan perkembang biaan yang melibatkan induk baik jantan maupun betina karena generatif ini secara kawin berarti ada jantan dan ada betina terjadi penyerbukan pada tumbuhan generatif terjadi penyerbukan yaitu jatuhnya serbosari di kepala putih perlu diketahui bahwa tumbuhan secara generatif karena tadi ada jantan dan ada betina maka kita ketahui sebagai alat kelamin jantannya adalah benang sari sedangkan alat kelamin betinanya adalah putih dan sifat anak tidak sama dengan induknya ini untuk perkembang biaan secara generatif jadi terjadinya penyerbukan yaitu jatuhnya serbosari di kepala putih yang kedua memiliki alat kelamin baik jantan maupun betina yang jantan namanya benang sari yang betina adalah putih memiliki sifat tidak sama dengan induknya kita awali dengan perkembang biaan vegetatif agar lebih jelasnya bahwa perkembang biaan secara vegetatif ini tumbuhan itu ada dua cara baik secara alami maupun secara buatan pada tumbuhan cara menghasilkan individu baru tanpa melalui pertemuan sel jantan maupun sel betina karena tidak memiliki induk jantan maupun betina cara perkembang biaannya ini disebut perkembang biaan tak kawin bahwa perkembang biaan secara vegetatif terjadi perkembang biaan tanpa melalui pembuahan sel telur dan serbuk sari tanpa terjadinya perkawinan kita ketahui macam-macam perkembang biaan vegetatif tadi di awal ada secara alami dan yang kedua ada secara buatan secara alami terjadi secara alami tanpa bantuan manusia jadi perkembang biaannya alami itu secara alami tanpa bantuan dari manusia sedangkan yang vegetatif buatan perkembang biaan yang terjadi karena adanya bantuan manusia jadi dibantu manusia jadi vegetatif itu ada dua vegetatif alami berarti itu tanpa bantuan manusia sedangkan yang buatan dibantu dengan manusia yang termasuk perkembang biaan vegetatif alami yaitu Sepura, Umbi Batang, Umbi Lapis, Umbi Akar, Akar Tinggal, Tunas, Baik Tunas Adventif, Geragih atau Stolon, dan Sepura itu yang berkembang biaan secara vegetatif alami sedangkan yang secara buatan yaitu ada mencangkok okulasi atau menempel menyambung atau mengenten merunduk dan stek dan yang modern lagi namanya kultur jaringan perkembang biaan secara generatif merupakan perkembang biaan yang melibatkan induk jantan dan induk betina sedangkan alat perkembang biaan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga jadi alat perkembang biaannya adalah terdapat pada bunga demikian materi yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya dan saya ucapkan terima kasih selamat belajar sampai ketemu dengan materi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh